Hari ini adalah Kelly ke-998 bocah ini menikah. Karena dia abadi jadi setiap puluhan tahun dia menikah sekali. Dia merayu pembantu rumah untuk mandi bersamanya. Pembantu rumah melihat dialah seorang anak kecil jadi langsung setuju tanpa berpikir. Tapi dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi mimpi buruk dalam kehidupannya. Akiko bekerja di perusahaan pembantu rumah. Dia diperkenalkan oleh seorang kenalan, jadi dia datang ke sini untuk bekerja. Dia membunyikan bel pintu B beberapa kali tetapi tidak ada yang membuka pintu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki kecil muncul di belakangnya. Setelah bertanya tentang identitasnya, si bocah langsung menggundangnya masuk rumah. Dalam rumah ini hanya ada bocah itu dan seorang wanita tua. Wanita tua itu berkata dia sudah tua dan tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia mempekerjakannya untuk melakukan pekerjaan rumah. Akiko yang naif rajin membersihkan kaca jendela tanpa berpikir. Tapi dia tidak tahu bahwa wanita tua itu menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Setelah Akiko selesai memasak, dia memuji masakan Akiko masak sangat enak. Dia ingin memakannya seumur hidupnya. Jadi dia menahan Akiko tinggal di rumah. Akiko dengan malu mengatakan bahwa pacarnya masih menunggunya di rumah. Tunggu sampai hari berikutnya dia akan terus memasak makanan lezat untuknya. Sepulang rumah Akiko dengan senang hati bersenang-senang dengan pacarnya. Keesokan harinya ketika Akiko datang, bocah itu langsung berlari ke arahnya untuk memeluknya dan memuji tubuhnya yang lebih harum daripada nangka. Setelah itu keduanya bermain dengan satu sama lain. Akiko juga menceritakan kisah pangeran dan putri yang akan bersama selamanya setelah menikah. Berbohong. Bocah langsung menjadi sangat agresif. Semua istri saya meninggal sebelum saya. Akiko langsung tercenging. Dari mana anak berusia beberapa tahun ini dapat mendapatkan istri. Dia hendak bertanya kepada bocah itu tentang hal itu, tetapi tiba-tiba wanita tua datang dengan secangkir teh panas. Akiko tidak terlalu memikirkannya, langsung mengambilnya dan meminumnya. Hasilnya, bocah ini karena dia ingin menikahi pembantu rumah tangga yang cantik sebagai istrinya, jadi dia membiusnya hingga pingsan. Lalu membawanya ke kamar tidur lalu melepaskan pakaiannya. Wanita tua memberikannya sebuah gaun putih dan menyuruhnya untuk memakainya. Melihat Akiko dicermin, wanita tua itu tersenyum dan berkata inilah gaun yang disukai oleh suaminya. Pada saat ini bocah itu muncul di belakang. Akiko merasa agak aneh. Dia sangat takut dan bersikeras untuk pulang rumah. Tapi sekarang sudah terlalu terlambat, tidak ada bas lagi. Dinasihatkan oleh wanita tua dan anak laki-laki itu, Akiko tidak punya pilihan selain setuju. Tidak lama setelah itu, anak kecil itu menipu Akiko untuk mandi bersamanya. Di dalam bak mandi, bocah itu berkata dia ingin menikahi Akiko dan hidup bersama selamanya. Akiko berpikir bocah itu sedang bercanda jadi langsung setuju tanpa berpikir. Wanita tua berdiri di luar, setelah mendengar percakapan mereka, segera menghela nafas lega. Sampai keesokan harinya, wanita tua itu menghilang secara aneh. Akiko bertanya bocah itu kemana wanita tua itu pergi. Bocah itu menjawab dia sudah pulang rumahnya. Tapi bukankah ini rumahnya? Selain tempat ini, kemana wanita tua itu pergi? Bocah itu juga tidak banyak menjelaskan. Hari itu, ketika Akiko sedang membersihkan rumah, dia tiba-tiba menemukan album foto yang aneh. Di dalamnya semua foto lama. Adalah foto-foto anak laki-laki itu dengan gadis-gadis muda. Apalagi mereka memakai sebuah gaun yang sama. Yang membuatnya terkejut adalah salah satu foto-foto di dalamnya adalah wanita tua itu saat masa muda. Ternyata wanita tua itu adalah istri Bocah. Sungguh menakutkan. Apalagi apa ini? Tapi pada saat ini Bocah itu berdiri di belakangnya. Dia bertanya Akiko kapan akan menikah dengannya. Akiko bilang dia hanya bercanda saja. Bukankah dia berpikir itu nyata? Setelah mendengar itu, Cocah itu naik pitam. Dia melebar matanya dan mulai memancarkan kekuatan untuk mengunci semua pintu di rumah. Akiko menjadi takut dan mulai melarikan diri. Tapi segera anak laki-laki itu berdiri di lantai bawah menunggunya. Bocah ini telah menikah dengan ratusan istri. Istri-istrinya semua cantik. Sampai mereka tua dia akan mengubah orang lain. Akiko adalah istri ke 998-nya. Dia menemukan bahwa Bocah ini adalah monster abadi. Dia hendak melarikan diri tapi telah terlalu terlambat. Anak laki-laki itu telah berdiri di lantai bawah menunggunya. Dia bergegas berlari kembali ke atas. Bocah itu bergegas dan meraihnya. Kamu tidak boleh pergi, kau tidak boleh pergi. Dia sangat takut sehingga dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Bocah itu menjauh. Bocah itu jatuh dari tangga dan lehernya patah. Terlihat sudah mati. Akiko dengan senang hati turun ke bawah untuk memeriksa apakah Bocah itu sudah mati atau tidak. Tapi Bocah itu tiba-tiba duduk dan menarik tangan Akiko mengatakan bahwa dia lapar dan cepatlah memasak. Akiko tidak punya pilihan selain tinggal di sini dan melakukan apa yang dia minta. Pada malam hari pacarnya menelponnya. Bocah itu langsung meraih HP-nya dan melemparkannya ke lantai. Akiko putus asa melihat ponselnya hancur. Di masa depan dia akan selamanya terjebak di tempat ini. Tunggu ketika dia sudah tua, Bocah itu akan menikahi orang lain. Bocah itu berkata dia mengambil foto pernikahan dengan dia. Dia dan para mantan istrinya semuanya mengambil foto seperti itu. Melihat wajah Akiko yang sedih, dia menyuruhnya bahwa hari ini hari pernikahan kita jadi bersemangatlah. Dia bilang kata ini terus-menerus ratusan kali. Setiap gadis yang dia tipu ke sini dia mengatakan hal yang sama. Sampai gadis-gadis ini menjadi tua, dia akan berubah seseorang yang baru. Wanita tua itu dapat menemukan Akiko untuk menggantikannya sehingga dia bisa pulang. Akiko setelah mengetahui kebenarannya. Dia tahu bahwa dirinya akan tidak bisa lolos dari tempat ini. Tapi tepat pada saat ini pacarnya telah datang. Akiko dengan senang hati pergi membuka pintu. Pada saat ini bocah itu melebarkan matanya lagi untuk menggunakan kekuatannya. Akiko ketakutan dengan apa yang terjadi di depan matanya. Pacarnya sudah mati. Dia mengerti bahwa dia tidak punya jalan untuk melarikan diri lagi. Anak laki-laki itu menepuk kepala Akiko dan berkata sudah waktunya untuk tidur. Akiko tahu dia harus tinggal di sini sampai dia tua. Setelah itu, ketika dia pada usia sudah lewat parubaya, dia akan terus membantu bocah itu menemukan istri berikutnya. Ini adalah pengulangan selamanya. Terima kasih telah menonton!